Bintang film Nirna Zubir menjadi korban penggelapan aset yang menyebabkan ia dan keluarganya mengalami kerugian hingga 17 miliar rupiah. Penggelapan itu dilakukan oleh asisten rumah tangga mendiang ibunda Nirna Zubir. Tangisnya pun pecah mengingat mendiang ibundanya meninggal dalam keadaan tak tenang karena aset yang dikelapkan tersebut. Dikutip dari wartakota pada Rabu 17 November, Nirna Zubir dan keluarganya merasa telah dirugikan asisten rumah tangganya hingga 17 miliar rupiah. Kerugian itu dikarenakan penggelapan aset surat tanah dan bangunan oleh wanita bernama Riri Kasmita. Riri Kasmita merupakan mantan pekerja rumah tangga di rumah ibunda Nirna Zubir. Jumlah kerugian tersebut merupakan akumulasi dari 6 sertifikat tanah milik almarhumah Jud Indriya Marzuki, ibu Nirna Zubir yang dikelapkan Riri Kasmita. Hal tersebut diungkapkan oleh Nirna Zubir di kawasan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 17 November 2021. Nirna Zubir menangis ketika mengingat mendiang ibunya meninggal dalam keadaan tidak tenang karena asetnya dikelapkan Riri Kasmita. Mantan kala itu, ibunda Nirna Zubir meminta pada Riri untuk mengurus surat-suratnya yang hilang saat sudah lanjut usia. Bahkan kini ibunda Nirna Zubir sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Namun, alih-alih diurus, Riri malah mengubah nama kepemilikan aset tersebut menjadi atas nama dirinya. Ia mengaku dibantu oleh pejabat pegawai akta tanah bernama Farida. Kini ke-6 aset tersebut, 2 di antaranya, sudah dijual berupa tanah kosong. Sedangkan 4 lainnya diagunkan ke bank berupa tanah dan bangunan. Hasil dari itu semua digunakan oleh Riri Kasmita untuk membangun bisnis ayam frozen food. Nirna Zubir dan keluarganya berterima kasih ke polisi yang bertindak cepat setelah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya pada pertengahan Juni 2021. Saat ini, Riri Kasmita dan suaminya bernama Adrianto serta PPAT Farida sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan aset tersebut. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!